Intro Penyidik Direktora Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri telah memeriksa dua karyawan Grab Toko terkait dugaan penipuan daring perusahaan jual-beli tersebut. Dalam kasus ini, pemilik Grab Toko bernama Yudha Manggala Putra telah ditangkap di daerah Jakarta Selatan pada 9 Januari 2021. Penyidik Direktora Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri telah memeriksa dua karyawan Grab Toko terkait dugaan penipuan daring perusahaan jual-beli tersebut. Dalam kasus ini, pemilik Grab Toko bernama Yudha Manggala Putra telah ditangkap di daerah Jakarta Selatan pada 9 Januari 2021. Kerugian para korban yang berasal dari transaksi jual-beli di Grab Toko ini beragam besarannya. Ada yang mengalami kerugian mencapai 23 juta rupiah. Korban mengaku telah membayar untuk produk elektronik berupa dua buah iPhone 11 Pro 256 GB yang masing-masing dibanderol harga 11,5 juta rupiah. Namun secara keseluruhan, polisi menyebut kerugian yang dialami konsumen mencapai 17 miliar rupiah. Menurut polisi, terdapat 980 pembeli yang menjadi korban dengan total kerugian sekitar 17 miliar rupiah. Proses penyidikan pun masih berlanjut. Pihak kepolisian menuturkan penyidik bakal memeriksa saksi lainnya pada pekan depan. Menurut polisi, Yudha yang telah menjadi tersangka menawarkan berbagai macam barang elektronik dengan harga sangat murah di laman Grab Toko. Hal itu pun menarik minat calon pembeli. Akan tetapi, barang yang dibelanjakan pembelinya tak kunjung dikirim. Apabila ada konsumen bertanya mengapa pesanannya tak kunjung dikirim, Yudha telah mempekerjakan 6 orang customer service yang bertugas meminta tambahan waktu pengiriman barang. Yudha diduga melanggar Pasal 28 Ayat 17 Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 82 dan atau Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukumannya penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!